Pemirsa polisi menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi penggeledahan berkaitan keterlibatan staf ahli KomDigi dengan kasus judi online. Polda Metro Jaya menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi Jumat malam. Beberapa tersangka yang merupakan pegawai Kemen KomDigi juga turut dihadirkan. Mereka diduga menyalahgunakan wawenang untuk membackingi praktik juri online. Saat ini polisi sudah menyita sejumlah barang bukti dan dokumen untuk diperiksa lebih lanjut. Menteri KomDigi pun menegaskan pihak yang mendukung polisi menindak tegas pelaku judul termasuk pejabat di internal KomDigi. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di KomDigi. Bagi kami ini baik sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Sebelumnya polisi menggeledah ruko tiga lantai di Bekasi, Jawa Barat. Diduga ruko tersebut adalah kantor judi online. Saat penggerebekan di lantai dua dan tiga polisi menemukan puluhan komputer. Saat ini polisi telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka. 10 di antaranya adalah staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari seribu lebih situs yang dibina para pelaku bisa mendapatkan hampir 9 miliar rupiah per bulannya. Tim Liputan, AIMIS melaporkan.